Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Sargino Channel gimana kabar kalian hari ini saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada ini sekarang posisi saya ada di airport guys ya ini ada di parkirannya hari ini saya mau jemput salah satu orang penting juga yang dari Indo dia datang kesini pagi banget sekarang jam 2.19 kayak gini guys ya dan ini Jetstar jamnya ganti banget dulu waktu saya datang di Darwin itu sekitar sore jam 4 atau 5an kayak gitu tapi sekarang gila jam 2 pagi guys aduh yuk kita langsung aja ngikutin terus vlog saya buat teman-teman yang baru datang terima kasih udah datang dan buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih sudah subscribe semoga channel saya bisa memberi manfaat dan juga hiburan buat teman-teman sekitar kita langsung aja ketemu nanti orang pentingnya seperti apa ini saya ngantuk banget guys ini saya lihat jadwalnya di arrivalnya ini dari Denpasar Bali itu sudah datang sekitar 5 menit yang lalu sekarang jam 2.22 setengah 3an lah terus udah landingnya itu sekitar 2.16an kemungkinan sekarang sudah di ini imigrasi jadi apa namanya kita tunggu aja orang pentingnya ini kayak gimana ya guys bisa dilihat di belakang saya ini ini adalah situasi jam setengah 3an di airport airportnya disini itu ya sangat kecil banget dan semuanya itu deket dari satu sama tempat yang lain itu deket terus ini nanti itu rencananya itu dia kesini untuk mengunjungin saya jadi kita lihat aja gimana seruannya terus ini posisinya sekarang saya di kedatangan internasional dan dia itu gak bawa bagasi guys jadi kemungkinan besar cepet nanti keluarnya ini disini jadi kita langsung tunggu aja ya oke wah akhirnya dateng guys ini guys orang pentingnya ini kita sapa dulu Assalamualaikum all clear all clear finally gimana gimana bos mantap mantap ya apa jadi take off parallel ini mantap ya mantap gak 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 remual yang namanya juga penerbangan internasional bro jadi pilotnya beda ya sama pilot-pilot lokal gimana di imigrasi gak dicium anjing lagi aman gak ada oh gak ada gak ada anjing ya gak ada anjing ya terus ditanyain apa gitu ya cuman apa ya mungkin dari orang bukan australi jadi bawa tas ini juga tetap dicek sih tetap dicek ya terus gak dicurigain apa namanya kesininya itu kok bawa cuman tas satu aja gitu gak gak karena dari apa declare-nya itu kan silang semua yang dijawab no semua kalau emang gak bawa apa-apa ya emang gak bawa apa-apa guys jadi ngapain harus takut gitu loh jadi dia lolos alhamdulillah untuk keseruannya kita bergabung lagi gak di Surabaya tapi di Darwin oke mantap mantap ya sekarang waktunya bayar-bayar seperti biasa ini bayar parkirnya seperti ini guys ya kita masukkan insert ticket disini nah bayar barusan setengah jam 2 kan dulu harganya gak sampai 1 jam itu memasuki 1 jam setelah 15 menitan 15 menit gratis ya setelah 15 menit itu dulu membayar 8 dolar sekarang waduh 10 dolar guys ya guys Darwin tadi agak diguyur hujan sorenya tadi padahal barusan nyuci gila mesti kalau seumama habis nyuci mesti kehujanan langsung posisi bro gimana tadi petugas-petugasnya petugasnya mantep lah karena yang dulu itu ada yang agak apa ya kurang kurang apa ya kurang kurang friendly kurang ramah jadi yang orang yang baru datang mesti tanya yang aneh padahal kita kan juga gak ada bawa apa-apa jadi ya ya wis gitu lah oke ya guys hari ini santai-santai kita lanjutin tanya-jawab kita kita mau tanya semuanya berdasarkan 5W1H 5W1H itu apa mas jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan yang bisa saya kasih ke adik tentang experience dia pengalaman dia balik lagi kesini setelah covid bro pertanyaan nomor satu buat apa visa apa sekarang yang dipakai sekarang saya kesini itu visa holiday jadi hanya visa holiday aja yang kebetulan itu berlaku selama kurang lebih 3 tahun cuman gak gak sampai full 3 tahun terus disini gak kita gak boleh full terus-terusan selama 3 tahun jadi kita harus pulang kurang lebih waktunya maksimal itu 3 bulan jadi sebelum 3 bulan kita harus pulang berarti 3 bulan sekali masuk Australia iya 3 bulan sekali masuk Australia bisanya subclass apa itu turis ya turis turis hanya untuk turis oke pertanyaan nomor 2 kita cepat aja guys ya jadi semuanya biar jelas gitu loh where apply dimana waktu itu saya apply lewat online sih kebetulan akak saya yang ngeplaykan dan sebagai yang mensub apa sponsori saya lah gitu berarti posisimu waktu itu di luar Australia di luar Australia dan posisi saya sebagai sponsor di dalam Australia dalam Australia kayak gitu oke itu pertanyaan nomor 2 terus lanjut nomor 3 who siapa siapa disini tuh siapa yang apply siapa yang sponsorin itu sudah terjawab ya di pertanyaan kedua juga itu siapa jadi yang kakak kandung ngeplay itu kan kakak ini kan yang bagian ngeplay-ngeplay visa ya terkait dengan keluarga yang mau diajak kesini tuh semua yang ngurusi kakak jadi kita gak gak pakai agen-agen seperti itu jadi kakak yang disini kebetulan udah PR udah permanent residence dan ya kakak ini yang ngeplay-ngeplay kayak gitu terus yang sponsorin berarti pihak sini ya yang di dalam pihak dari orang yang sudah PR disini kakak disini saudara kandung bisa kakak dari tante juga bisa kan waktu itu saya juga disponsorin sama tante guys ya perlu diketahui asal ada hubungan darah antara member family family member satu yang seumpama tante sama saya itu juga ada hubungan darahnya terus adik sama saya juga ada hubungan darah jadi yang istilahnya dalam kakak itu ada hubungannya gitu loh ya kita lanjut ke nomor 4 kapan apply-nya masih kapan apply-nya kayaknya udah lama ya guys ya sebelum saya kesini itu itu di granted-nya kalau gak salah 23 November saya dapat infonya untuk lebih jelasnya mungkin biar sergen di channel aja yang menjelaskan mungkin waktu itu saya apply-nya sekitar ini ya oktober cuman untuk proses pengumpulan dokumen pengumpulan dokumen itu kita submit dokumen siapin dokumen itu semuanya selesai cebret paling gak November awal atau pertengahan ya terus prosesnya sekitar satu minggu ya kan disitu kamu dapat ini gak apa namanya dokumen apa aja yang disuruh di provide disuruh di istilahnya dibutuhkan yang waktu itu tahu saya hanya paspor ya seingat saya seingat saya itu paspor KTP sama AP satunya lupa saya kalau gak kakak kakak kayaknya enggak kakak saya udah ada sendiri disini sudah saya terjemahkan juga disini jadi kakak itu sangat penting banget kecuali kalau seumpama di luar Indonesia atau bukan berasal dari Indonesia itu kemungkinan gak dikasih persyaratan untuk mengumpulkan kakak tapi untuk pihak sorry untuk pihak imigrasi sendiri meminta kakak soalnya kita dari Indonesia oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya why why kenapa kenapa apply visa ini kok gak visa-visa yang lainnya gitu ya karena yang paling mudah dari dulu kayaknya yang visa turis ini karena kalau kita kepingin berkunjung ke Australia sini itu paling mudah pakai visa holiday ini kecuali kalau kita tujuannya berbeda kita mau kerja atau mau yang berbisnis yang lainnya mungkin pakai visa selain holiday ini ya entah itu WAV ataupun yang lainnya kayak gitu oke sekarang yang terakhir how caranya gimana itu waktu itu apply-nya sempat terjawab ini apply-nya secara online cuman step-stepnya gimana jadi waktu itu kamu kan provide dokumen nah setelah provide dokumen itu ada apa aja syarat-syaratnya setelah itu kan waktu itu saya yang apply online dari sini jadi waktu itu saya apply online visa turis itu terus saya di istilahnya suruh ngisi data-data semuanya itu tugas saya di sini terus saya minta data dirinya dia gitu loh apa aja mas data dirinya dia seperti paspor paspor itu diapain paspor itu kalau bisa ya itu jangan jangan yang mau expired jadi yang masa berlakunya itu masih panjang supaya nanti itu gak dijadikan permasalahan di imigrasi seperti contohnya kalau di Bali eh sorry di Darwin ini kan kalau berangkatnya itu kan harus dari Bali nah itu biasanya kalau ada permasalahan seperti paspornya itu apa namanya sudah lama atau baru sedangkan visa nya itu apply nya itu pakai paspor yang sama itu bisa jadi masalah kan harus jadi di update mungkin bisa dijelaskan maksud saya ke sargen di channel ini yang lebih paham masalahnya kalau seumpama paspor kita sudah mau expired tapi kita paksakan untuk apply visa baru itu nanti kemungkinan besar bakal ditanyakan sama pihak imigrasi nya yang disana pihak imigrasi tanya wah ini seumpama ya kalau seumpama visanya sudah memakai paspor yang lama terus kita mau kesini itu pakai paspor yang baru ya terus di pihak imigrasi nya pasti ditanyain ini kok beda antara paspor lama sama paspor baru mu di visa ini nomernya nah itu pasti ditanyakan nah disitu tugas saya kalau seumpama terjadi seperti itu saya sebagai sponsor itu saya harus update atau saya harus lapor ke pihak imigrasi Australia bahwa paspor yang baru itu sudah diterbitkan dan saya harus mencantumkan nomor paspor yang baru bukan paspor yang lama jadi seperti itu jadi buat teman-teman jangan sampai paspor yang lama itu dibuang atau di istilahnya telantarin kemana-mana simpen saja dan kalau seumpama paspor yang lama itu sudah mau expired 6 bulan jangan sampai dipakai mending langsung bikin yang baru untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa tanya di kolom komentar dan juga bisa kasih kita masukkan untuk topik apa istilahnya buat adik saya yang notabene setelah covid balik lagi ke sini itu ternyata gampang banget gitu loh dan perjalanannya cuma 2,5 jam saja dari Bali dan benar-benar gak kerasa Indonesia sama Australia itu sangat cepat banget oke terima kasih buat teman-teman sampai jumpa di vlog selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.